assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat sensor suhu big power karena ada permintaan yang akan dipasang pada kendaraan saya menggunakan relay untuk mobil kalian lihat 40 ampere speknya artinya bisa mengontrol alat mini maksimum 480 Watt Oke kalian lihat sini ada keterangannya kemudian karena relay ini bekerjanya di 150 mAh jadi saya menggunakan transistor di atas 100 mAh saya pilih 2 SD882 saja seperti ini jadi komponen yang dibutuhkan hanya transistor satu buah resistor dan tentunya NTC lengkapnya dan cara desainnya nanti saja saya akan terangkan di akhir video kita praktek saja dahulu saya contohkan saja menggunakan kipas biasa seperti ini untuk membuktikan saja bahwa rangkaian ini bekerja Oke saya pasang dulu tegangannya 12 volt ini positif jangan sampai terbalik ini negatif Oke saya rapikan dahulu terlihat oke akan saya panaskan dengan solder saja kalian lihat bila panas ini saya set panas 45 derajat dia akan turn on oke saya sentuh NTC nya nyalah tunggu sampai mati sendiri ya di saya ulang saya sentuh lebih lama agar lama nyalahnya pas Oke mantap Oke ini hanya percobaan jadi sensornya saya solder disini nanti akan saya gambar lengkap sensornya bisa kalian tambah kabel tidak masalah berapapun panjangnya berapapun jenis kabelnya bisa karena ini arusnya kecil sekali jadi kualitas kabel tidak perlu dibutuhkan sama sekali jadi kabel apa saja bisa kalian gunakan Hai dan NTC ini maksimum di 125 derajat nanti kita lihat spesifikasinya Oke ini saya baru dapat NTC nya kita lihat dahulu ini NTC 10k atau 50k saya ukur dahulu ini suhu ruang kita ukur saja resistansinya pada suhu ruang terbaca mendekati 50 kg artinya ini 50 kg Oke bagaimana teorinya kita lihat dahulu Oke kita lihat data sheet NTC yang banyak di pasaran tipe MF52 ini tabel NTC 10 Kilo atau 50 Kilo Ohm dalam contoh ini saya dapat NTC 50 Kilo Ohm karena tadi diukur pada suhu ruang didapat sekitar 40 Kilo Ohm jadi bila kalian mendapatkan NTC 10 Kilo maka seluruh perhitungan atau besaran tinggal kalian bagi 5 saja Oke rangkaian seperti ini untuk menghitung besar R2 R2 menggunakan rumus perbandingan saja untuk mengaktifkan rilem maka kisah tuh harus on agar kisah tuh on maka VB minimum harus 0,6 volt VB minimum ini sama dengan VR2 sama dengan 0,6 volt jadi rumusnya R2 dibagi R2 dibagi R NTC sama dengan 12 dikurang 0,6 dibagi 0,6 dan besarnya R2 seperti tabel ini bila kalian menginginkan kipas on pada suhu 79 derajat serasius maka R2 sebesar 470 Ohm pada praktek ini ini R2 saya gunakan 1 Kilo Ohm jadi pada suhu 60 derajat kipas baru on Oke lalu penyolderannya akan saya soldar yang di pin 30 ini merupakan titik positif seperti ini kemudian pin 85 nya saya gabung kemudian pin 86 relay dapat kolektor ini bce ini pin 1 emitter kolektor basis oke kolektor transistor saya solder ke pin 86 pin 86 relay ini sudah selesai oke saya menggunakan R1 Kilo saya solder dari emitter ke basis ini emitter pin 1 kemudian ke basis ini menyambung oke kemudian emitter saya beri kabel ground nah oke NTC nya saya pasang di positif satu kaki NTC oke seperti ini oke 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 satunya lagi NTC pin NTC saya solder ke kaki basis oke setelah saya coba tidak bisa karena ini salah soldernya harusnya di pin ini saya rubah dahulu saya lepas harusnya ini pin 86 ke kolektor saya solder yang lainnya sama tidak mau nempel saya diamkan dahulu oke sudah selesai jadi ini pin 86 bukan ini jadi saya salah jadi saya salah ini NTC nya saya pasang ini 12 volt positif jangan sampai terbalik oke saya coba pakai solder dahulu apakah bisa kalian dengarkan saja relaynya ya sudah mati saya coba lagi on off oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton ih